Luar biasa, ini sekitaran Padang Bulan guys, jadi hati-hati untuk anak kos yang... Kamar kos di Jalan Camin Ginting, Pasar 6, Padang Bulan, Medang Selayang dibobol maling saat ditinggal oleh penghuninya selama seminggu. Menurut pengakuan korban yang diunggah akun Instagram etkpmedan, dirinya kerap dimintai uang keamanan, namun barang-barang dari dalam kosnya tetap raib di gondol maling. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak kamar kos korban berserakan setelah diobrak abrik maling. Terlihat lemari berwarna coklat yang berada di sudut ruangan itu juga kosong dibongkar dan diobrak abrik. Akibat insiden tersebut, barang berharga korban ludus di gondol maling. Beberapa tas milik korban yang semula disusun rapi di atas lemari raib di bawah maling tersebut. Tak hanya itu, korban juga kehilangan kulkas, TV, dan barang-barang berharga lainnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.